Tiba sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, politikus PDIP Budiman Sujat Miko yang datang bersama rombongan langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di depan rumah Kertanegara Jakarta Selatan. Mantan aktivis 98 itu terlihat akrab dengan Prabowo yang berseberangan dengan Budiman saat Prabowo menjabat sebagai pangkostrat dalam peristiwa reformasi 25 tahun lalu. Keduanya berdiskusi selama kurang lebih 2 jam diselingi makan malam bersama. Usai pertemuan, keduanya mengakui dulu berlawanan. Meski begitu, mereka kini berbagi visi yang sama untuk Indonesia yang lebih baik. Kita memang pernah berhadapan, tapi yang membedakan kita, yang membuat kita berhadapan dulu, Menurut suatu keadaan, suatu kondisi, suatu sistem. Ternyata, kenyataan adalah bahwa kita sebenarnya memiliki cita-cita yang sama. Ada pun Budiman menyampaikan kehadirannya untuk bertemu dengan Prabowo bukan dalam kapasitas sebagai anggota partai. Melainkan sebagai individu yang ingin mempersatukan kaum nasionalis, guna menghadapi tantangan geopolitik ke depan dengan ancaman peperangan, krisis pangan, dan energi. Anda boleh gak percaya sama saya untuk hal yang lain, tapi untuk kali ini yakin, ini saya memang cara saya mewakafkan diri untuk mencairkan, agar kaum nasionalis bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ejokowi. Dengan segala konsekuensinya. Saya harap Pak Prabowo sehat, teruskan tugas, untuk meneruskan tugas, dan saya ingin orang Indonesia layak untuk dapat orang terbaik, salah sebaik Pak Prabowo. Sementara itu, Prabowo menegaskan dirinya dan Budiman sepakat, persatuan Indonesia merupakan kunci dalam menghadapi tantangan krisis global.